Sinta, ini suratku yang kedua yang pakai judul. Kujuduli suratku ini dengan coklat. Karena katanya perempuan suka es krim dan coklat, walau lebih suka kepastian. Kamu pasti belum tidur? Oke, aku lanjutkan suratku. Aku senang sekali Sinta, jauh-jauh kamu sudah menyempat-nyempatkan diri menyambangi gubukku. Angan-anganku sudah lama ini, jangankan menyambangi gubukku bong kamu, membalas suratku aja baru satu dua kali di antara puluhan suratku. Aku tak peduli bila pada saat kamu sudah bisa menemuiku siang itu. Barisan mahoni dan bunga-bunga kana sudah jadi masa laluku. Di dusun akar cakra itu, hmm, channel number five, warna kelabu, nama angsa yang berenang-renang di danau, sudah tak ada. Tak ada lagi pohon-pohon dan hewan-hewan yang diberi nama Ronggo Warsito, Kiageng Suryo Mentaram, dan Sosro Kartono. Tak ada. Danau kuda hitam perenja, dan lain-lain kini sudah dikuasai ahoy. Ahoy yang membuatku bangkrut dalam perjudian di Makau. Eh, sebentar. Masih dikuasai ahoy nggak ya sekarang? Ku dengar rumah besarku di dusun akar cakra, di tulang ekor manusia itu. Sudah pindah tangan lagi. Kabarnya sudah berganti ke tangan Louis ke-15. Dengan sedikit saja polesan itu, Raja Perancis itu. Kabarnya, ahoy sudah menjualnya ke Louis ke-15. Dengan sedikit saja polesan, Louis telah menyulapnya jadi istana kecil. Namanya Petit Trianon. Ini dia hadiahkan untuk salah seorang selirnya, Madam de Pompadour. Ini yang aku dengar-dengar loh, Sinta. Belum sempat Madam de Pompadour menerima hadiah bekas lahanku itu dari Raja Louis ke-15. Belum sempat Madam de Pompadour menikmatinya. Bekas rumahku sudah diambil alih lagi oleh Madam de Berry. Dia selir baru Louis ke-15. Tapi entah bagaimana ceritanya ya. Yang kemudian menggunakan bekas Argasoka itu malah Mary de Antonia. Wanita yang sangat mencintai teater. Wah, di dalamnya, di dalam lahan milik kami dulu. Yang kemudian dibeli, disita oleh ahoy dan dijual ahoy ke Louis ke-15. Dan jatuh ke tangan Mary de Antonia. Wanita yang sangat mencintai teater itu. Di dalamnya, di dekat danau. Dan pohon yang bernama kudek ceker tiramisu itu. Dia dirikan gedung teater. Mary de Antonia mendirikannya teater. Kabarnya bentuk teater itu prosenium, semi-semi teater arena. Atau bentuk apa gitu. Aku tak peduli. Yang penting, senang sekali. Aku, siang itu, atas kedatanganmu dengan wah, oleh-oleh apa saja. Sayangnya Lawama dan Supia sedang tak di rumah. Lebih tak tergambarkan lagi senangnya hatiku saat kamu mau menemani ku menambal ban di pinggir jalanan. Begitu digasih tahu bahwa akar cakra sudah tak menjadi rumahku lagi. Kau mencari ku ke rumah, kontrakan diterima oleh Supia dan Lawama saudaraku. Mereka membawamu ke sini, ke tempat aku membuka bengkel tambal ban di pinggir jalan. Sinta, terima kasih kau bersedia mengunjungiku ke pinggir jalan di tempat pembakaran ban ketika ditambal. Kadang dalam bau kanisiran juga. Kulihat supir-supir truk dan supir bus banyak yang naksir kamu lho. Sinta, aku apal. Semua mata mereka mendadak nakal di depanmu. Mereka mengira aku adalah tukang tambal ban yang merangkap jualan perempuan. Maaf, lu Sinta. Aku juga melihat bahwa kamu pun tak peduli. Tak peduli dengan pandangan laki-laki. Aku ingat, seorang supir bus mencoba berkenalan denganmu. Kamu hanya menerima jabat tangannya. Aku curi pandang. Kamu cuma mengulurkan tanganmu sedikit. Aku tengok lagi kamu sudah membaca buku kembali di dekat pembakaran ban tambal. Di dekat tong, air, tempat aku memeriksa mana ban yang bocor dan menandainya dengan tusukan jarum. Sehabis mengulurkan sedikit tanganmu ke supir truk itu, kamu sudah kembali duduk dan membaca kembali. Sambil membongkar roda truk, aku melihat kamu dalam balutan t-shirt pink juga terus tekun membaca walau lelaki itu supir truk itu dengan lancang duduk di sebelahmu di bangku bambu itu. Nafsu supir itu tampak sekali untuk bicara denganmu. Tapi matamu cuma kebuku senantiasa. Kalaupun matamu itu mata dengan ceruk khas ras aria campur ras perempuan Italia Utara dan perempuan Jawa di matamu itu. Kalaupun meninggalkan buku itu hanya saat kamu memandangku. Oh memandangku membongkar banter. Kita sering bertatap-tatapan malah pandang. Kita malah sering kepergok saling memandang bertatapan sembari aku mencopoti baut-baut roda dan menyekah keringatku. Dulu masa kanakku juga persis kamu Sinta. Ya seperti itu aku sering menemani temanku satu sekolah yang menjadi tukang tambal ban gara-gara orang tuanya yang bandar judi mendadak bangkrut. Pagi sekolah ya temanku itu sore sampai malam dia sudah mengais rejeki di tenda pinggir jalan seperti tenda kita siang ini. Aku terus membaca kadang membaca asmara man kupingho temanku itu terus bekerja. Itu era sebelum teknologi ada jubles ban ditemukan setiap ban pakai ban dalam untuk menambal ban dalam itu pakai perapian supaya lemnya meleleh dan menempel. Nah aku membaca buku dekat perapian yang hangat dan baunya menyengat-nyengat bau ban terbakar gimana gitu nah persis gayamu sekarang ini di tenda kita itu di tenda kita itu buku apa saja yang kamu baca Sinta kamu membawa hampir dua tumpukan buku untuk menutupi rasa minderku biasanya aku sering membanggakan ke teman-teman bahwa ilmuku dari jalanan bukan dari buku-buku bukan dari ruang-ruang perpustakaan pernah pada suatu era aku rajin rajin sekali membaca buku buku yang tertulis bukan buku tak tertulis seperti kehidupan buku yang tertulis yang aku baca kemudian buku dan perpustakaan itu aku tinggalkan sebab keringat dan air mata lebih banyak terdapat di jalanan aku membaca keringat manusia aku membaca air mata manusia seperti ibuku dulu di kampung yang tak pernah membaca apa-apa hanya membaca setiap tangis manusia hanya membaca setiap hati manusia di perpustakaan kita mendapatkan tangis dan darah manusia hanya dari tangan kedua yaitu tangan para penulis tapi hari itu dua-duanya kamu lakukan segaligus sinta ilmu dari buku-buku sekaligus ilmu dari jalanan karena kamu membaca buku di tepi jalan bukan di perpustakaan dan di antara orang-orang yang sedang berhenti dari perjalanan karena ban kempes untuk suatu perjalanan berikutnya baik di jalan yang lurus maupun berliku yang pada semuanya terdapat kubangan kamu membaca buku tertulis di antara buku-buku tak tertulis itu sinta ah aku merasa kalah darimu aku mestinya atau mestinya aku pemenangnya yang sinta ilmu dari jalananku serap dengan mendiamkan orang-orang di jalan dan bekerja menembal ban agar mereka bisa melanjutkan jalan hidupnya kamu mendiamkan mereka dan cuma membaca buku ayo mana yang lebih unggul tapi ah mestinya hari itu ku sempatkan membaca bukumu walau cuma sekilas-sekilas scanning saja sekelebat kelebat aku aku cuma sempat membaca judul-judulnya semuanya tentang teater wah dua tumpukan buku itu semuanya tentang sandiwara isinya apa aku tak tahu padahal kelak isi bukumu dapat menambah bahan-bahan untuk mengenangmu ketika berada di jalanan bersamamu pada terik ini kalau dahulu pada masa kanakku begini situasinya temanku memompah ban dalam dan mencelupkan ke air untuk mendeteksi titik kebocoran ketika ada gelembung-gelembung dari ban di dalam tong air itu temanku menandai titik-titik itu dengan tancapan lidi atau memasang dongkrak sambil atau sambil memasang dongkrak dan lain-lain aku sibuk membaca komik-komik dari dunia persilatan sambil sekali-sekali melirik gelembung-gelembung bocoran ban pada bak-bak air itu aku membaca kisah-kisah pendekar dari negeri tirai bambu seperti kui ceng alias guo ceng tokoh-tokoh pada legenda pendekar pemanah raja wali yang ditulis oleh jin jong sambil menemani temanku mengokohkan baut roda dengan menginjak-ninjak kunci baut agar lebih kuat aku kerap membayangkan bahwa para pendekar dari tiongkok dan dari mana-mana kelak bisa bertemu dengan buke siansu dari kerajaan pulau es buah pena asmaraman koping ho yang tinggalnya tak jauh dari rumahku masa lalu oh yasinta kamu ingatkan ada bus yang bolak-balik mampir di tempat kita dalam kurun tak sampai tiga jam di bengkel tambal ban pinggir jalan itu ingatkan sinta bus yang mengangkut rombongan pemain wayang orang yang semua orangnya sudah berkostum panggung di dalam bus itu ingatkan sinta ban sudah selesai aku tambal bus melanjutkan perjalanan eh balik lagi bus itu ada yang bocor lagi ban selesai aku tambal lagi bus melanjutkan perjalanan lagi balik lagi bus yang mengangkut rombongan para pemain wayang orang yang semuanya sudah berkostum pemain wayang di dalam bus itu lagi lagi ada yang kembali bocor bannya sengaja ditusuk oleh kenek atas perintah atau persetujuan dengan sopir aku lanjutkan besok seru ini seru 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 ya selamat tidur sinta